Yuk kita intip tradisi Palembang. Pertama, Bekarang Iwak atau menangkap ikan. Tradisi Bekarang Iwak merupakan tradisi masyarakat Palembang untuk menangkap ikan secara bersama-sama di Sungai Lacak. Tradisi Bekarang Iwak dilaksanakan satu tahun sekali oleh masyarakat setempat. Hasil tangkapan ikan tersebut dibedakan menjadi ikan besar dan kecil. Ikan besar akan diberikan kepada petua adat untuk dijual. Ikan kecil akan diberikan kepada warga setempat. Hasil tangkapan ikan tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun masjid dan jembatan dan sebagainya. Kedua, Tepung Tawar. Tradisi Tepung Tawar merupakan sebuah tradisi untuk menyuapkan ketan kunyit dan ayam ke seseorang. Tradisi Tepung Tawar ini dibedakan menjadi tiga. Pernikahan, Tolak Bala, dan Perdamaian. Tolak Bala untuk keluarga yang mengalami kecelakaan ataupun tertimpa sial. Perdamaian, berdamai dengan alam dan sesama manusia. Ketiga, Sedekah Rama. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para petani dengan maksud agar hasil panen berlimpah dan diberi kelancaran dalam setiap tahapan panen yang ada. Keempat, Tradisi Maubeng. Tradisi ini biasanya dilakukan di beberapa acara seperti cukuran, pernikahan, hingga perayaan hari besar suatu agama dalam tradisi ini. Orang-orang akan makan bersama dengan cara duduk bersila dan membentuk suatu lingkaran. Di tengah-tengah lingkaran akan disubuhkan lauk-lauk yang telah disiapkan. Maubeng mempunyai filosofi untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong. Kelima, Pempek. Pempek merupakan makanan khas Palembang. Jika berkunjung ke Palambang, jangan lupa untuk makan pempek ya, guys. Wenak tenan lho. Sampai di sini dulu ya, guys. Kunjungan wisatanya, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.